Selamat pagi, saya Michael, dan berikut adalah analisa pasar saham di pagi ini. Wall Street naik pada hari Jumat dikarenakan putaran pembicaraan perdagangan antara Amerika Serikat dan China sudah selesai, dan investor semakin lebih berharap kesepakatan akan tercapai. Di Dow Jones Industrial Average naik 181,18 poin ke 26.031,81, karena perusahaan Intel mengungguli. Indeks 30 saham juga menembus di atas 26.000 untuk pertama kalinya sejak awal November, dan bukukan kenaikan mingguan ke-9 berturut-turut beruntun tersepanjang sejak Mei 1995. Nasdaq komprosite naik 0,9% menjadi 7.527,54, karena saham Facebook, Amazon, Netflix, dan Alphabet all ditutup lebih tinggi. Nasdaq yang memiliki banyak teknologi juga mencatat kenaikan mingguan ke-9 beruntun. Terpanjang sejak Mei 2009, S&P 500 naik 0,6% menjadi 2.792,67, dipimpin oleh kenaikan di sektor teknologi. Indeks utama semuanya naik setilnya 11% pada 2019 dikarenakan Federal Reserve mengindikasikan akan bersabar dalam menaikan suku bunga. Berharap Amerika Serikat dan China mengakhiri pertikaian peragangan mereka juga telah meningkatkan ekuitas. Keuntungan ini juga mengikuti penurunan besar-besaran pada saham di akhir 2018. Presiden Donald Trump bertemu dengan Wakil Perdana Menteri China Liu He pada hari Jumat. Liu mengirim surat kepada Trump yang mengatakan Presiden China Xi Jinping berharap kedua negara dapat melipat gandakan upaya untuk mencapai kesepakatan perdagangan. Pertemuan Trump dengan Liu pada hari Jumat terjadi setelah delegasi Amerika Serikat bertemu dengan Xi minggu lalu. Trump dan Xi juga sedang mengindikasikan KTT di Mar-a-Lago akhir Maret. China juga berkomitmen untuk membeli barang-barang Amerika Serikat senilai 1,2 triliun dolar. Amerika Serikat juga secara bersamaan mencoba mencari solusi perdagangan dengan Eropa. Uni Eropa sedang bersiap-siap untuk menargetkan alat-alat berat yang dibuat oleh Amerika Serikat seperti Caterpillar jika Amerika Serikat menetapkan tarif sebesar 25% pada mobil atau suku cadang yang dibuat oleh Uni Eropa. Saham Caterpillar turun 0,1% pada hari Jumat. Masuk kisah masia, saham di Asia di perdagangan lebih tinggi pada Senin pagi di tengah optimisme perdagangan setelah Presiden Donald Trump mengumumkan penundaan deadline perdagangan. Di Hong Kong, indeks sangseng naik 0,58% karena saham China Construction Bank naik lebih dari 1%. Saham perusahaan peralatan jaringan China yang terdaftar di Hong Kong, ZTE, melonjak lebih dari 3% setelah melompat 13,9% sebelumnya. Di Jepang, Nikkei 225 naik 0,71% dan Toktix naik 0,79% pada perdagangan pagi. Saham indeks kelas berat fast retailing, perusahaan di belakang jaringan toko pakaian Uniqlo naik lebih dari 0,5%. Kospik Korea Selatan juga menambahkan 0,11%, sedangkan ASX 200 Australia 0,18% lebih tinggi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pada serangkaian postingan di Twitter pada minggu malam bahwa Amerika berencana untuk menunda tarif tambahan untuk barang-barang China yang akan dimulai pada 1 Maret. Trump mengutip kemajuan substansional dalam pembicaraan bilateral antara dua ekonomi terbesar di dunia, termasuk pelindungan kekayaan intelektual dan masalah transfer teknologi. Presiden Donald Trump mengatakan dia akan mengundurkan deadline baru, namun tidak menyebutkan tanggalnya. Komentar Presiden Amerika Serikat itu muncul setelah negosiasi peragangan yang panjang antara pejabat dari Washington dan Beijing. Pembicaraan sebelumnya meluas ke akhir pekan setelah kedua belah pihak melaporkan kemajuan dan mempersempit perbedaan mereka. Memasuki mata uang dan minyak, di indeks dolar Amerika Serikat yang mencek greenback terhadap sekalian rekan-rekan berada di 96,345 setelah menyentuh tertinggi di atas 96,9 pekan lalu. Yang Jepang, mata uang save event diperdagangkan pada 110,66 setelah dolar setelah menyentuh posisi terendah di 110,8 minggu lalu. Dilar Australia berada pada 0,744 dolar setelah melihat turbulensi pekan lalu beragian antara tinggi di atas 0,72 dolar dan terendah di bawah 0,71 dolar. Sementara itu, harga minyak naik pada pagi perdagangan Asia karena patokan internasional kontrak berjangka minyak mentah brand naik 0,18 persen menjadi 66,94 dolar per barrel. Minyak mentah berjangka Amerika Serikat kontrak juga menambahkan 0,21 persen menjadi 57,06 dolar per barrel. Memasuki saham Indonesia, gerak indeks harga saham gabungan menguat pada awal sesi perdagangan seni mini. Seluruh sektor menguat dibimpin oleh sektor infrastruktur. Pada perapa pembukaan perdagangan saham Senin, ISG menguat 20,93 poin atau 0,32 persen ke posisi 6.522,31. Kami melihat proses koreksi dan konsolidasi minor di ISG untuk meredakan keadaan jenuh beli atau overbought. Sudah cukup meredakan dan sekarang waktunya untuk menjadi bulis dan menerjang resisten di 6.550 dan 6.580 atau high 2019. Penutupan mingguan Jumat di atas 6.480 menandakan bahwa resiko untuk turun di bawah 6.400 kan depan hilang untuk sementara waktu. Dan trading range ISG naik kelas dari sebelumnya di 6.410 sampai 6.510 menjadi 6.480 sampai 6.550. Sebanyak 163 saham menguat sehingga membawa ISG menghijau. Sebanyak 133 saham di beli tempat dan 48 saham lemah. Total frekuensi perdagangan saham sekitar 15.987 kali dengan volume perdagangan 552,3 juta saham. Dari tasasi harian saham sebesar 374 miliar rupiah. Investor asing jual saham sebesar 8 miliar rupiah di total pasar. Posisi duara Amerika Serikat berada di kisaran 14.005 rupiah. Seluruh sektor menghijau dipimpin oleh sektor infrastruktur yang menguat 0,77 persen. Disusuruh sektor konstruksi yang naik 0,12 persen. Dan sektor saham keuangan menguat 0,31 persen. Berikut saya tampilkan rekomendasi pembelian saham. Top gainer, loser, value, dan volume. Dan sekian berita saham hari ini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!